Bismillahirrohmanirrohim 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 Bismillahirrohim 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 Dalam kesempatan kali ini, marilah kita membahas sejarah dari peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Dan disini akan saya sampaikan dengan dasar antropologi agama Jadi saya tidak akan membahasnya dengan ego sektarian Saya akan membacakan dari yang ditulis oleh seorang antropologis bernama Leila Jagiella Yang tinggal di Jerman, seorang muslim dan seorang antropolog Riwayat-riwayat sunni yang paling awal menunjukkan bahwa Nabi SAW mungkin lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal Dan wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal Sebagian riwayat siah menyebut beliau lahir pada 12 Rabiul Awal Sementara sebagian riwayat siah lainnya menyebut bahwa beliau lahir pada 17 Rabiul Awal Praktek merayakan maulid Nabi SAW secara terbuka pada 12 Rabiul Awal Kemungkinan besar telah dimulai oleh para imam siah Ismailiyah dari dinasti Fatimiyah di Besir Praktek ini kemudian diadopsi oleh mayoritas sunni yang hidup di bawah kekuasaan Fatimiyah Saat ini muslim siah, bohra, ismailiyah dan sebagian besar muslim sunni merayakan hari lahir Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal Sementara sebagian muslim siah imamiyah atau siah 12 merayakan pada 17 Rabiul Awal Tanggal 9 Rabiul Awal tampaknya sudah tidak lagi digunakan sebagai peringatan Nabi Muhammad SAW Meskipun muslim siah 12 atau muslim siah imamiyah merayakan idul zahra pada hari yang sama Dalam banyak konteks budaya, perayaan juga berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama Dalam konteks sunni di Asia Selatan, seluruh bulan Rabiul Awal seringkali menjadi kesempatan untuk menjadi perayaan dan pertemuan pembacaan maulid yang diadakan sepanjang bulan Rabiul Awal Di bawah penguasa siah kutub syahi di Golkonda dan Haiderabad, India Tengah, Haiderabad ini ada di India Tengah Seluruh periode 10 hari antara tanggal 10 dan 20 Rabiul Awal dirayakan sebagai idul Ini merupakan satu hari raya untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW Umat Islam di Jawa, ini menarik disebut oleh Layla, secara tradisional mengadakan upacara adat selama seminggu untuk menghormati Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan kesekatan yang dilakukan antara tanggal 5 dan 12 Rabiul Awal Diadakan di istana-istana Sultan Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon, dan diiringi oleh gamelan khusus yang dimainkan selama waktu ini Pemimpin revolusioner Iran yang kontroversial yaitu Ayatullah Khomeini Atas saran dari Ayatullah Montazeri, pernah menetapkan interval antara tanggal 12 dan 17 Rabiul Awal sebagai Minggu Persatuan Islam untuk melawan serangan dari Wahabi Saudi terhadap perayaan tradisional sunni dan siah yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW Ya, itu karena biasa disebut sebagai bid'ah atau sesat Saya merasa sejarah perayaan yang semarak ini cukup memikat karena menunjukkan bagaimana tradisi seringkali bergeser dan dipertukarkan antara kelompok siah dan sunni, khususnya sufi tradisional yang ada di situ Nah, Salafi dan Wahabi biasanya tidak menghormati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak memperingati sama sekali Tentu saja dan menolak perayaannya sebagai bid'ah atau inovasi yang berbahaya Demikian yang disampaikan oleh Leila Jagela, seorang muslimah dan antropolog yang tinggal di Jerman Nah, ingin saya tambahkan adalah juga ada riwayat yang beredar di kalangan muslim sunni Yang mengatakan bahwa maulid antara lain dipopulerkan atau dipropoli oleh kaijuran Nah, kaijuran ini adalah tadinya seorang selir yang kemudian menjadi seorang permaisuri atau istri yang sangat berpengaruh di dalam dinasti Umayyah Dia adalah istri dari kalifah al-Mahdi dan ibu dari kalifah Harun al-Rasid yang terkena itu Nah, di dalam kitab The Beloved and I Ada satu indikasi yang menyatakan bahwa Nabi Isa al-Mahdi telah menubuhkan Dan akan hadirnya Abasyah yang ditentu saja nama Abasyah itu tidak disebutkan Tetapi ciri-cirinya ini sangat persis dengan ciri-ciri Abasyah yang antara lain menggunakan nama-nama ilahiyah Untuk klaim-klaim kekuasaan mereka Seperti nama Al-Mahdi untuk melawan dari Mahdawiyah yang diyakini oleh Faksi Ali dan Siah Ali Saya membedakan antara Faksi Ali dengan Siah Ali Walaupun dua-duanya adalah bisa dikatakan sebagai Siah Ali Ali ibn Abi Tolib Kemudian, disini saya juga ingin mengatakan apakah bedanya antara Muhammadiyah Sebagai satu organisasi yang kerap kali dituding memiliki nilai-nilai Wahhabisme dan Salafisme Tentu saja Muhammadiyah ini dipengaruhi oleh antara lain Muhammad Ahdud dan Jamaluddin Al-Afghani Yang menarik Jamaluddin Al-Afghani ini Kemungkinan besar adalah orang Siah, Imamiyah dari Afganistan Atau mungkin dia orang Hazara Intinya adalah Mereka ingin mereformasi Sufi yang terlalu berfokus kepada hal-hal yang tahayul Tahayul dan bid'ah-bid'ah yang tidak produktif Yang melenakan umat Islam Tapi Muhammadiyah sebetulnya itu bukanlah Wahhabisme ataupun Salafisme Kemudian banyak anggotanya yang berafiliasi atau cenderung kepada Wahhabi dan Salafi Bedanya apa? Muhammadiyah tidak melarang dan tidak mengharamkan dan juga tidak menghina-hina perayaan maulid Namun menghindari tidak melakukannya Karena adanya satu eksploitasi perayaan maulid yang kerap kali merugikan atau menyulitkan masyarakat Konflok bawah Sehingga ini dianggap lebih baik tidak kita lakukan Walaupun demikian Muhammadiyah bukan berarti tidak boleh orang Muhammadiyah itu datang ke acara maulid Sedangkan kalau Wahhabi dan Salafi itu betul-betul mengatakan itu adalah satu bid'ah atau inovasi yang betul-betul harus dihindari dan tidak boleh dilakukan Orang Muhammadiyah boleh melakukan maulid dan boleh menyanyikan salawat bergembira Menyambut kedatangan, kehadiran Nabi Muhammad SAW ke dunia Demikian yang ingin saya sampaikan untuk sementara waktu pada hari maulid Nabi Muhammad SAW Bila kita menyampaikan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Beserta ahlul baiknya yang disucikan Seperti mana dikatakan di dalam surat Ah Azab Dan juga para sahabat atau para huri dari penerus Rasulullah SAW Dan kita sampaikan salawat juga kepada empat pirigal algorit Semoga kiranya kita mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari mereka dengan seizin Allah SWT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!